Selamat pagi bapak dan juga teman-teman, kami semua pemerintah yang menonton video ini Kembali lagi dengan saya Janrisel Harika, nama siswa undana jurusan sosiologi semester 6-18-07-07-07 Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hasil UTSI, mengenai matematika MPS kualitatis yang dimana menjelaskan mengenai proposal saya yang terdiri dari dua hal yaitu latar belakang dan tinjauan pustaka Oke, kalau begitu langsung saja Baik, dan proposal saya ini berjudul fenomena pekerjaan anak dan pengaruhnya terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan Yang pertama itulah latar belakang, dimana anak merupakan orang yang berusia di bawah umur atau orang yang belum dewasa Dalam dirinya melekat harkat dan mertabat manusia seutunya yang patut dijunjung tinggi Namun anak pun bisa dikatakan sebagai orang yang lemah akan haknya karena di usia yang sangat muda haknya kurang diperhatikan Yang dimana haknya yang terkait dengan harkat dan mertabat harus mendapatkan hak tersebut tanpa bersangkutan memintinya terlebih jauh Dengan ini rentan menjadi korban di sekitarnya, bahkan seorang anak pun yang masih usia yang sangat muda terjun langsung melakukan pekerjaan Dan anak menganggap melakukan pekerjaan merupakan suatu hal yang sudah layak Bagi anak demi mendapatkan upah tanpa menyekir perlindungan hukum terhadap profesi pekerjaan tersebut Dan anak-anak sebagai generasi penerus akan menjadi pelaku utama dalam mengisi pembangunan di masa mendatang Oleh karenanya mempersiapkan mereka untuk menangsung masa depan yang lebih baik menjadi penting Mendiman pendidikan dan kesahatan serta perkembangan jiwa anak merupakan sebagian kecil Dari sejumlah rangka kebutuhan hak anak yang seharusnya mereka terima sebagai bekal dalam menghadapi masa depan Namun pada kenyataannya tidak semua anak memperoleh hak tersebut Karena masih ada sebagian anak yang justru sepanjang waktu hukum habis dilakukan untuk bekerja, mendapatkan upah, atau bekerja untuk keluarga Anak-anak yang bekerja untuk mendapatkan upah apalagi jika tidak bersekolah akan kehilangan masa dunia kanaknya Dan juga tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik Dalam hal ini akan menjadi lebih buruk Yang dimana apabila mereka bekerja pada pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang lewasa Tentu saja hal ini akan mengganggu perkembangan jiwa dan mental serta kesahatan anak itu Yang terutama bagi mereka yang bekerja di bidang pekerjaan yang sangat berbahaya Yang dapat menjelekai diri anak-anak tersebut Dan anak yang bekerja disebut sebagai pekerjaan Sebutan ini berasa lebih santun daripada sebutan sebagai buruk anak Dan fenomena pekerjaan anak ini harap kaitannya dengan kemiskinan Yang makin besar jumlah keluarga akan mengurangi partisipasi sekolah anak-anak Dan mengurangi investasi orang tua untuk menyengkolakan anaknya Dengan kata lain, makin besar jumlah anggota keluarga akan meningkat risiko anak-anak untuk bekerja Bahkan bukan hal baru lagi jika melihat anak-anak usia sekolah atau bahkan usia persekolahan harus berjuang hidup di jalan Lalu lintas dan di industri-industri rumah tangga di Indonesia Dan tidak jarang pula di antara anak-anak tersebut terpaksa putus sekolah Putus sekolah merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah terberakhir Masalah ini telah berakar dan sulit untuk ditemukan penyebab dan solusinya Dimana banyak anak yang seharusnya bermain dan duduk di bangku sekolah Malah bekerja dan memilih untuk putus sekolah Yang dimana fenomena pekerjaan anak juga berkaitan erat dengan alasan ekonomi keluarga dan kesempatan memperoleh pendidikan Yang dimana pendidikan menjadi aspek konsumtif dan juga sebagai investasi modal manusia Yang dimana pendapatan orang tua yang sangat sedikit tidak mampu lagi menutupi kebutuhan hidup keluarga Sehingga memaksa mereka ikut bekerja Yang dimana anak-anak yang bekerja disebabkan oleh tututan ekonomi Yang dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh uang anak harus bekerja Kemudian dengan bekerja anak mengelokasikan waktunya sebagian besar untuk bekerja sebagai pekerja anak Yang dimana bekerja sehingga anak tidak dapat berpartisipasi pada pendidikan Dan pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir individu dan memberi pemahaman arti penting dari pendidikan itu sendiri Dimana orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan memberi dorongan bagi anak untuk bersekolah Karena memahami bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang Dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan anak turut mencari nafkah karena kurangnya penerbatan rumah tangga Yang dimana kondisi ini menyebabkan pekerja anak kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka alami pada masa kecilnya Seperti kesempatan bermain dan belajar Dimana pendidikan seharusnya menjadi konsumsi wajib bagi anak dan bukan bekerja Dan fenomena pekerja anak ini khususnya sektor informal yang bekerja karena faktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu Akhir-akhir ini menunjukkan bermasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak Dimana dalam arti bahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda Karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan Juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindakan kekerasan Yang lebih memprihatinkan lagi dalam kenyataan dijumpai bahwa pekerja anak berasal dari kemulut kemiskinan Dalam arti orang tua mereka miskin dengan segala keterbatasan Baik mungkin tadi itu penjelasan mengenai latar belakang dan sekarang tinjan pustaka Yang dimana tinjan pustaka menjelaskan Mengenai dimana keberadaan pekerjaan anak merupakan suatu fenomena yang komplek Dan sudah langsung lama dimulai dari negara-negara Eropa Dan kemudian negara berkembang dunia termasuk negara Indonesia Yang dimana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri Yang dimana latar belakang keluarganya menurut orang tua, budaya, dan lingkungannya Alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif Dan bahkan terpaksa ke sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi Yang bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan Bahkan serta kekurangan tentu itu wajar Yang dimana anaknya tidak melakukan sekolah kemudian terpaksa untuk terlibat menjadi seorang pekerja Untuk menghasilkan uang sebagai baiknya bapak dan ibu Alasan kemisikinan serta tingginya tingkat pengangguran Juga menyebabkan anak memiliki kerja untuk membantu orang tuanya menghasilkan uang Yang sementara itu anak yang bekerja di pabrik Disebabkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja Dan kemauan anak yang terjebar dengan pergamura Yang dimana hal tersebut menjadi keadaan yang sangat rawan bagi anak untuk mengalami eksploitasi Dan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi Baik di sektor formal maupun informal Juga memunculkan potensi terjadinya eksploitasi Yang dimana sejalan dengan pernyataan tersebut Hampir setiap studi mengenai pekerjaan anak membuktikan bahwa mereka Rentanakan tindakan yang merugikan serta muda dieksploitasi Dalam fenomena terjadinya pekerjaan anak juga Dan tidak terlepas dari nilai upah anak yang terhadap keunggahan keluarga Yang semakin tinggi upah pekerjaan anak Maka akan semakin tinggi pula kemungkinan anak terjun dalam dunia kerja Yang dimana dalam hal ini disebabkan oleh pekerjaan anak yang memiliki upah tinggi Maka konstribusi dalam pendapatan rumah tangga akan semakin tinggi Maka dari itu pekerjaan anak akan diarahkan untuk pekerja agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Maka dari itu juga semakin tinggi upah pekerjaan anak Akan semakin menarik untuk rumah tangga melepaskan anak-anak mereka untuk menjadi pekerjaan anak Dan pendapatan rumah tangga, pendidikan anak jenis kelaminan Pendidikan kepala rumah tangga dan nilai upah anak adalah beberapa faktor yang memicu timbulnya pekerjaan anak Dimana pendapatan rumah tangga atau pendapatan keluarga yang rendah menjadikan keluarga Akan mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk pekerja agar mencukupi kebutuhan sehari-hari Termasuk mengarahkan anak di bawah usia kerja Semakin rendahnya pendapatan rumah tangga maka curahan waktu kerja pekerjaan anak juga akan semakin tinggi Dan faktor yang menyebabkan munculnya pekerjaan anak ada beberapa hal seperti kimiskinan, rendahnya pendidikan, berkembangnya perekonomian informal, rendahnya biaya yang mendikeluarkan, pengusaha yang memperkerjaan anak dibandingkan memperkerjakan orang dewasa Dalam tidak adanya organisasi pekerjaan di sektor informal dan masih adanya adat atau sistem sosial yang membiarkan anak terlebat dalam pekerjaan sejak usia dini Maka secara ekonomi penawaran pekerjaan anak hampir sama dengan penawaran terhadap tenaga kerja Yang secara teoritis jika anak bekerja dan memperoleh pendapatan maka mencerminkan peningkatan kesejahteraan anak yang meningkatnya jumlah jam kerja Hal ini juga berpengaruh terhadap total jam kerja Maka dari itu seharusnya anak dapat menikmati masakan anak-anak dan remaja dengan bersekolah, bermain, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam naun kasih sayang keluarga Namun kenyataannya tidak sedikit kita jumpai anak-anak yang tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menikmati masakan anak-anak dan remaja dengan bahagia Bahkan tercerabut dari lingkungan keluarga yang disebabkan dorongan ekonomi maupun kekerasan dalam keluarganya Dan banyak anak putus sekolah yang berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi dan pemahaman orang tua Tentang hal perlunya pendidikan bagi masa depan anak Dan kesulitan finansial keluarga terutama keluarga miskin Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah anak putus sekolah secara signifikan Yang dimana meningkat juga jumlah anak yang harus bekerja kesulitan Di atas juga dapat mengakibatkan menurunnya status gisi dan kesehatan anak Dan membiarkan anak-anak bekerja dapat menimbulkan dampak yang buruk Baik secara esik maupun fisik Yang lebih jauh bekerja itu Dan akan juga mengganggu masa depan anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik Akan tetap pada kenyataannya negara masih belum mampu memuniki wajibannya untuk melindungi hak anak Yang dimana realitas yang terjadi sungguh memprihatinkan Yang dimana pekerja anak semakin membanjir baik karena keinginannya sendiri atau karena paksaan dari orang tua Yang tidak sedikit yang kemudian menjadi pekerja seks komersil Selain itu banyak pekerja anak dari daerah pedesaan Baik di sentra-sentra industri kecil yang berlokasi di tengah pemukiman penduduk Yang secara tidak langsung mendorong mereka ikut bekerja tanpa Mengesampingkan kemungkinan eksploitasi oleh orang tua terhadap mereka Dan permasalahan eksploitasi pekerja anak tanpa adanya orang-orang yang tiga mengeksploitasi anak-anak Maka eksploitasi tidak pernah ada Bagaimanapun miskinnya keluarga mereka Anak-anak tidak akan dibahalkan di dalam pekerjaan Jika tidak ada orang yang siap mengeksploitasinya Masalah psikosoial sebagai penyebab terjunah anak Di dunia kerja seperti dipaksa orang tua Perlaku salah satu orang tua dan mencari pengelaman Ini pekerja anak lebih diminati karena mereka mudah diatur Mudah dididik menurut apa yang mereka mau Yang dimana tindakan seperti pekerja ruasa yang justru susah diatur yang menuntut gaji tinggi Dan harapan pada tradisi dan budaya termasuk sebagai faktor penyebab terjadinya pekerjaan anak juga Dimana walau ada banyak penjelasan yang sangat berkaitan tentang pekerjaan anak Tidak ada satu faktor pun yang dapat menjelaskan pengembangan secara lengkap Dimana pekerjaan anak berkaitan dengan masalah kesempatan Yang anak yang berasal dari keluarga miskin mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah Apalagi anak perempuan yang lebih rentan kehilangan kesempatan untuk sekolah Dan mempublikasikannya persoalan pekerjaan anak harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas Dari sekedar persoalan pelanggaran hukum Dimana pemisahan dari sekolah atau wujud kemiskinan Akan tetapi perlu dilihat dalam kerangka perang Dan hak anak dalam masyarakat mengisyaratkan pemahaman kontekstual terhadap situasi dari kondisi suatu masyarakat Karena perbedaan karakteristiknya Dan latar belakang kondisi sosial ekonomi, politik, dan budaya suatu Masyarakat sangat mempengaruhi insiden keberadaan pekerjaan anak dan bagunan persoalan yang dihadapi Dan buruknya sistem pendidikan menjadi salah satu penyebab masuknya anak dalam dunia kerja Yang dimana telah mengenai kaitan antara pendidikan dan pekerjaan anak belum banyak disentuh Meskipun alternatif yang sangat populer dalam mengatasi anak yang bekerja adalah memasukkan mereka ke sekolah Dan kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkait dan sulit dipisahkan Dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya Dan anak meskipun harus terjun ke dunia kerja Mereka juga harus mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak Dan lebih memperhatikan kelahirkan upaya yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaan Dan bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi anak-anak Sehingga mereka dapat memperoleh hak mereka untuk bermain serta mendapat perlindungan kesehatan Baik dalam tinjaan pustaka tadi terdapat persamaan yaitu persamaannya Dalam jurnal mengenai fenomena ini Pekerja anak dan pengalaman terdapat pendidikan yaitu dimana dalam hal tersebut Membahas suatu masalah-masalah dan faktor yang dimana menyebabkan timbulnya para pekerjaan Sehingga berpengaruh terhadap pendidikan anak sebagai diri sendiri Dan juga fenomena terjadinya pekerjaan anak juga tidak terlepas dari nilai upaya anak terhadap keuangan keluarga Dan semakin tinggi upaya pekerjaan persamaan dalam jurnal mengenai fenomena pekerjaan anak dan pengalaman terhadap pendidikan Yaitu dimana dalam hal tersebut membahas suatu masalah-masalah dan faktor yang dimana menyebabkan timbulnya para pekerjaan anak Sehingga berpengaruh terhadap pendidikan anak sendiri dan juga fenomena terjadinya pekerjaan anak juga tidak terlepas dari nilai upaya anak terhadap keuangan keluarga Yang semakin tinggi upaya pekerjaan Dan perbedaan yang juga yaitu hal ini membahas pengaruh pekerjaan anak dan akibat faktor ekonomi budaya, penyumbuhan pendidikan dan lain-lain Dan kekuatannya yaitu dimana faktor utamnya penyebab pekerjaan anak maupun fenomena pekerjaan anak yang berpengaruh terhadap pendidikan Dan hal utama yang menyebabkan hal tersebut akibat faktor ekonomi keluarga sehingga mendorong keinginan anak atau memaksa keindahan anak untuk bekerja dan akhirnya berpengaruh terhadap timbul kembang anak dalam suatu pendidikan Dan selanjutnya yang terakhir kelemahannya yaitu dimana masih kurangnya perhatian yang cukup terhadap para pekerjaan anak dengan usia anak yang dibawah umur Dan yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak sehingga merusak mental dan juga kesehatan dan bahkan tumbuh kembang anak dalam berpendidikan dan hubungan sosial anak di lingkungan sekitar Baik mungkin itu saja dari saya sekian dan terima kasih